Halo guys, kali ini kita akan mencari titik matahari dengan menggunakan kawat tembaga. Kita coba tes di tempat yang tidak ada pertemuan tembaganya. Kita coba cari titik lain. Ya, mulai terjadi percilanan guys. Ya, ternyata di titik inilah ada sumber mata air guys. Jadi ketika kita akan mencari sumber mata air dengan menggunakan metode serahata, dengan menggunakan kawat tembaga guys, ya di titik inilah letak mata airnya guys. Ya, ketika ini pecah matahari dengan dugu, sementara mempraktekan, ya terjadi pertemuan, ya coba mundur. Ya, kita coba mundur ke isi. Apakah dia sepanjang begini atau menggunakan kawatirnya? Ya, betul. Di situ tes, sana tes, di mana dia mau jalan? Ya, untuk mencari persilangannya itu di mana betul, ya coba dicari lagi. Ada arah yang berlawanan guys. Ya, dia menolak. Berarti ada air dari gunung, dia lewat sini. Ya, ya. Seperti tadi, di daerah sini, ya? Nah, ini tempat. Bagus, pakai cincin emas. Cincin emas ya. Boikat, buat ikat. Red pole. Terus begini saja, kalau sudah berputar kencang itu, sumber air itu. Cincin. Cincin. Cincin emas. Kembali di titik ini guys, terjadi percilanan. Kita boleh arahnya kemana? Bapak, pindah keempat. Bapak, pindah ke sana. Bapak, pindah ke sana. Tidak ada di sini. Jadi terserah mau di sini. Buat alir-alirannya memang ini. Gitu caranya. Bagus, tidak tinggal di sudut. Pasti ada. Tinggal di sudut. Pasti di sini. Ini titik air ini. Tinggal dikali. Inilah. Jadi ini satunya teori. Satunya teori. Kalau belum lebih 10 orang berhasil. tapi tidak orang pakai saya biasa cari kalau kita mau bikin sumur-mur masih pakai begini tapi tidak kalau saya rumah dunia kita pakai tadi kita bisa bilang di rumahku saya cerita saya ajarkan media saya bergambil kabar saya bergambil kabar saya bergambil kabar